Intro Tanam Perdana Ketahanan Pangan Koramil 1004 Tanjung Sari, Kodim 0610 di tanah milik Haji Umuh Muhtar berlokasi Dusun Ciluluk, Desa Margajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dan Dim 0610 Sumedang Letkol Infantri Hendrik Fahlevi Rangkuti sangat mensyukuri atas inisiatif tokoh Jawa Barat ini dan pihaknya diberikan ruang serta wilayahnya sebagai pendampingan terhadap ketahanan pangan. Dua hari ini telah melaksanakan penanaman jagung hibrida dengan menggunakan pupuk bios. Dan dimerharap penanaman jagung ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan semangat yang nampak bersama kelompok tani wanita dibantu UPTD Pertanian. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas inisiasi dari Pak Haji Umuh kita diberikan uang dan wilayah di mana TNI ini hadir untuk pendampingan terhadap ketahanan pangan. Hari ini sudah dilaksanakan penanaman jagung hibrida dengan UPTD Pertanian Sumedang berdasarkan dengan TNI yang inisiasi oleh Pak Haji. Alhamdulillah sudah kita tanam mudah-mudahan ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena memang yang kita dorong adalah masyarakat terutama ibu-ibu. Ini yang spesifiknya dari ibu-ibu yang bertani sehingga mereka ke depannya diharapkan bisa menambah perekonomian. Hadiran kita pendampingan didukung oleh semangat dari para ibu-ibu bertani dan dengan kolaborasi ini dengan dibantu dengan UPTD akan mendapatkan hasil untuk perekonomian dan untuk kesejahteraan masyarakat yang suka sama. Untuk pemeliharaannya bagaimana Pak Dandim? Pemeliharaan kita TNI sebagai pendamping berdasarkan dengan UPTD dan juga kelompok bertani sama-sama kita akan perkembangannya kita akan melihat dan juga dibantu dengan yang lain-lain sehingga harapannya sesuai dengan masa panen yang nanti tiba dan juga akan mengembangkan tanaman pupuk dengan menggunakan bios juga. Harapan terakhir Pak Dandim? Harapan terakhir tentunya akan membagikan perekonomian kemudian sehingga masyarakat-masyarakat ini bisa bertambah pendapatannya dari hasilnya. Sementara itu Dan Ramil Tanjung Sari, Kapten Infantri Agus Hermawan mengatakan pihaknya berharap program ketahanan pangan ini terus berkelanjutan karena pangan itu salah satu unsur pertahanan yang harus disiapkan. Harapan saya semoga ketahanan pangan ini tetap berkelanjutan dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita juga harus siap terutama masalah pangan. Jadi pangan itu adalah salah satu unsur pertahanan yang harus kita siapkan. Apa yang mau disampaikan terhadap masyarakat yang mengelola lahan ini? Kepada masyarakat yang mengelola lahan, bekerjasama dengan Pak Babinsa, kemudian dengan Pak Pemerintah, Pak Bintang Timas juga agar bertanggung jawab tetap karena untuk menanam ini tidak hanya menanam saja tetapi pada pasal-pasal lainnya generatif, vegetatif semua harus dibersihkan, kemudian dirawat sampai dengan tahap panen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!